Sementara itu pasca hujan deras yang mengguyur wilayah desa Wangunjaya, Kabupaten Cianjur, tebing setinggi 7 meter longsor hingga menutupi jalan penghubung antara Kecamatan Naringgul dan Soreyang, Kabupaten Bandung. Selain itu aliran listrik padam akibat beberapa yang listrik roboh tergerus material longsor. Pasca hujan deras yang mengguyur sejak Sabtu malam hingga Minggu siang di desa Wangunjaya, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, tebing setinggi 7 meter longsor menutupi badan jalan penghubung antara Kecamatan Cidaun dan Soreyang, Kabupaten Bandung. Akibat kejadian tersebut, warga yang menggunakan kendaraan roda 4 tidak bisa melintas. Sedangkan warga yang menggunakan roda 2 masih bisa melintas, namun harus lebih hati-hati karena tanah membuat badan jalan menjadi licin. Selain itu, aliran listrik pun padam akibat beberapa tiang listrik di kawasan tersebut roboh terkena longsor. Menurut petugas perhutani, di kawasan tersebut memang sering terjadi longsor saat hujan deras, namun kali ini merupakan longsor yang terparah. Hingga minggu sore, belum ada alat berat yang diturunkan BPBD Cianjur untuk mengevakuasi material longsoran. Heri Siawan, Bandung TV